Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk siswa-siswi semuanya rekan-rekan dan teman-teman semuanya selamat berjumpa lagi di channel saya mau belajar, belajar terus, singkatkan ilmu pengetahuan jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai teladan para tokoh persatuan teladan para tokoh persatuan jadi teladan kepada para tokoh persatuan bangsa Indonesia merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia jadi peran yang sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia ini memiliki orang-orang yang bisa tidak bisa dijadikan contoh sebagai tokoh persatuan nasional ini nah dari hal ini yang akan kita bahas adalah di mana kita akan membahas tiga tiga pahlawan yang berasal dari Indonesia bagian timur tepatnya yaitu di Papua lanjut nah ini pahlawan nasional dari Papua yang pertama adalah Frans Kaisiepo dan yang kedua ada Silas Papare dan yang terakhir itu ada Martin Inde jadi ketiga pahlawan nasional ini memiliki kelebihan masing-masing di dalamnya jadi ada kelebihan masing-masing ada beberapa peran yang dilakukan sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional yang membantu kemerdekaan Indonesia ini ya lanjut posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya sangat unik ya dikenal unik sekali disini dijelaskan bahwa Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah RI kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 tetap dalam kendali Belanda jadi Papua ini tetap berada di dalam kendali Belanda nah sehingga wilayah Papua ini menjadi rebutan antara Indonesia dengan Belanda seperti itu tetap berada dalam wilayah Belanda tadi itu ya ingat begitu nah khusus persoalan Papua berdasarkan hasil KMB tahun 1949 sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah RI dan juga Belanda yang mana wilayah Papua ini yang terkenal sangat kaya dengan sumber daya alamnya ini menjadi rebutan antara Indonesia dan juga dengan Belanda disini sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah RI dan Belanda setelah satu tahun kemudian dilaksanakan dari KMB itu nyatanya hingga tahun 1962 ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebutkan wilayah ini jadi disini wilayah Papua ini menjadi rebutan menjadi rebutan karena apa sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah itu sangat melimpah sekali oke kita lanjut nah ini peran dari Franskai Seipo peran dari Franskai Seipo ini ada beberapa bisa dilihat disini yang pertama itu perannya mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua jadi dia memperkenalkan lagu Indonesia Raya seperti apa ya di Papua seperti itu yang kedua adalah pada tanggal 10 Mei 1946 mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang ketiga sebagai pencetus kata irian ikut Republik Indonesia anti-Nederland yang ini salah satu bentuk bahwa peran Franskai Seipo ini sangat besar sekali dalam mempersatukan wilayah NKRI yang berikutnya tahun 1961 ia mendirikan Partai Politik yaitu irian sebagai sebagian Indonesia atau biasa disebut dengan ISI yang berikutnya yaitu merancang pemberontakan rakyat biak terhadap Belanda ia melakukan sebuah gerakan-gerakan yang mana gerakan ini membuat perlawanan perlawanan terhadap pemerintah Belanda ini ini membuktikan bahwasannya kecintaannya terhadap NKRI dan ingin bergabung bersama NKRI itu sangat kuat sekali yang berikutnya yaitu membantu PPRA nanti penjelasan berikutnya mengenai Franskai Seipo ini sudah jelas sudah lengkap ditulis di buku sejarah Indonesia kelas 12 bisa dibaca-baca sebagai referensi berikut juga bisa dicari di share di internet supaya menambah referensi siswa-siswa sekalian yang berikutnya adalah peran dari silas papare bisa dilihat bahwa ada beberapa peran yang dilakukan oleh silas papare yang pertama itu bulan September 1945 membentuk Komite Indonesia Merdeka atau biasa disebut dengan KIM ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 itu yang kedua adalah mendirikan Partai Kemerdekaan Irian yang ketiga membentuk badan perjuangan Irian di Yogyakarta dan yang terakhir itu ada mewakili Indonesia sebagai anggota delegasi dalam perundingan New York Indonesia Belanda dalam penyelesaian masalah Irian ya jadi perannya silas papare juga termasuk penting di dalam ini makanya layak bahwa pahlawan dari Papua ini diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia yang ikut mempertahankan bangsa Indonesia ya sebagai menjadi bangsa yang utuk di dalamnya yang berikutnya ini ada Martin Inde ya Martin Inde ini salah satu pahlawan nasional juga dari Papua ya perannya ini merupakan seorang anggota polisi India Belanda dulunya dia adalah seorang anggota polisi India Belanda tetapi disini dia tidak lagi berpihak kepada Belanda karena kecintaannya terhadap Indonesia itu sendiri yang kedua antara tahun 1945 sampai 1947 Inde ini masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik meski demikian kerjasama kaum nasionalis di Papua secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan tetapi sekali lagi pemberontakan ini gagal dilaksanakan nah ini salah satu bentuk pemberontakan terhadap negara Belanda karena telah menguasai wilayah Irian ini sehingga dia melakukan pemberontakan pemberontakan yang nantinya adalah sebagai dukungan terhadap Indonesia bahwasannya dia ingin menjadikan NKRI itu sebagai negara kesatuan nah yang ketiga ada sejak tahun 1946 Martin Inde menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka atau biasa disebut dengan PIM Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia yang terakhir yaitu ikut andil dalam perang gerilya dalam operasi Trikora Trikora sorry disini untuk ikut andil dalam perang gerilya dalam operasi Trikora ini jadi perannya Martin Inde sangat bagus sekali disini melakukan gerakan-gerakan yang memang jarang sekali diketahui oleh pemerintah Belanda dan selanjutnya nanti di materi berikutnya kita akan bahas lagi di video kita berikutnya jadi ini materi terkhusus untuk pahlawan-pahlawan kita dari Papua itu saja oke terima kasih mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya supaya tidak ketinggalan materi yang saya sampaikan silahkan like comment and subscribe di channel mau belajar belajar terus tingkatkan ilmu pengetahuan